Assalamu'alaikum, salam, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dirjen Bimas Kristen, Ibu Jane Mary Dulung, yang saya banggakan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, pendeta Jackie Manuputi, masih main badminton Pak pendeta. Yang kami hormati Ketua Umum Sinode Gereja Battle Indonesia, pendeta Rubin Adi Abraham, dan Bapak-Ibu sekalian yang tentu tidak bisa satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara umat Kristian yang dikasih. Yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dipertemukan sore hari ini dalam suasana yang sungguh mengembirakan dan di luar dugaan saya, karena saya pikir acaranya ya biasa-biasa saja gitu, ternyata acara sore ini luar biasa, banyak pakai baju adat. Dan ini menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh pendeta Jackie Manuputi, bahwa umat Kristen ini adalah pemilik saham di Republik yang kita cintai. Pesan saya karena punya saham, jangan sampai enggak kebagian deviden. Jadi, punya saham enggak dapat deviden itu keterlaluan. Jadi, benar apa yang dikatakan oleh pendeta Jackie tadi, bahwa umat Kristen ini bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Republik ini. Sejarah Republik ini tidak akan pernah ada kalau tidak ada umat Kristen. Jadi, berbanggalah, berbanggalah saudara-saudara saya umat Kristiani, dan jadikanlah Indonesia ini kebanggaan bagi kita semua. Berikutnya saya ingin mencampaikan, mungkin ada yang belum tahu, saya ini Muslim. Karena terlalu sering masuk gereja saya ini. Kalau ada yang belum tahu, saya ini Muslim. Dan saya meyakini kebenaran agama yang saya peluk. Di saat yang sama, saya juga berharap saudara-saudara saya umat Kristiani ini, juga meyakini bahwa agama yang dipeluknya adalah kebenaran. Antara saya yang Muslim, dan saudara-saudara saya umat Kristiani ini, meskipun berbeda keyakinan, meskipun memiliki keyakinan atas kebenaran yang berbeda, tetapi di saat yang sama juga tidak boleh ada yang menghalangi kita bersaudara satu dengan yang lain. Saya hadir di tengah Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara semua. Ini sebenarnya ingin memposisikan diri, bukan sebagai Menteri Agama, tetapi sebagai saudara sebangsa setanah air dari Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara saya. Jadi kalau saudara itu lebih enak daripada Menteri. Menteri itu kalau minta tolong kayaknya gimana, Menteri kok minta tolong itu kan. Tetapi kalau saudara minta tolong ke saudaranya, itu hal yang biasa. Dan sebaliknya, kalau adara saudaranya minta tolong kepada saya, ya karena saudara, maka tidak ada alasan bagi saya untuk menolaknya. Jadi di majlis, di forum yang bahagia ini, sekali lagi saya ingin memohon kepada Bapak-Ibu sekalian, anggap saya sebagai saudara. Kalau ketemu di jalan, tolong saya disapa terlebih dahulu. Karena tentu saya tidak bisa mengenal satu persatu ya. Tolong disapa, diajak selfie, bolehlah. Saya berbahagia Bapak-Ibu sekalian sekali lagi, dan mari kita memohon kepada Tuhan, Indonesia ini juga menerima rahmat kebahagiaan, dari kebahagiaan yang kita rasakan sekarang ini. Indonesia mengalami tahun politik, tahun politik yang tentu tidak mudah, setidaknya tahun ini dan tahun depan. Maka kebahagiaan kita, kebahagiaan yang kita rasakan sekarang, mari kita tularkan kepada bangsa kita, kepada negeri kita. Sehingga Indonesia memasuki tahun-tahun politik yang mungkin, mungkin kalau bahasa Presiden ini hangat-hangat kuku, sedikit memanas gitu ya. Karena kebahagiaan, keceriaan saudara-saudara umat Kristiani ini, Indonesia akan tetap baik-baik saja. Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya cintai, mari kita menemukan sebanyak mungkin persamaan di antara kita. Saya tahu, saya tahu, kita semua tahu, saya sadar, kita semua sadar. Banyak perbedaan antara saya dan saudara-saudara sekalian, perbedaan Bapak-Ibu sekalian dan saya banyak. Mari yang beda tidak usah disama-samakan, yang sama juga tidak usah dibeda-bedakan. Kita mencari titik pertemuan di antara perbedaan yang kita miliki, sebagaimana Indonesia yang kita cintai ini. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, di banyak kesempatan saya selalu sampaikan, tata negara yang bernama Indonesia ini, memiliki takdir yang tidak bisa ditolak, yaitu takdir kebinekaan dan takdir keragaman. Indonesia ini merdeka, Indonesia ini bisa berjaya sampai hari ini, bukan karena perjuangan satu kelompok, satu golongan atau satu agama saja. Tetapi semua kelompok, semua golongan, semua agama yang ada di Indonesia, ikut berjuang, memerdekakan negeri ini. Ciri-ciri kodratis seperti ini, Bapak-Ibu sekalian adalah sumber kekuatan Indonesia. Jadi kalau ada kelompok yang menginginkan, Indonesia yang menjadi satu ragam saja, itu sama artinya dia ingin menghancurkan Indonesia. Siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia, kita sekali lagi sebagai pemilik saham atas negeri ini, harus yang pertama kali melawan mereka. Oleh karena itu, saya juga merasakan sekaligus ingin meminta maaf dalam kesempatan yang baik ini. Di beberapa tempat masih muncul beberapa penolakan pendirian tempat ibadah, terutama untuk saudara-saudara saya, umat Kristiani. Saya minta maaf. Mungkin yang sedang melarang-larang itu, yang tidak ingin tempat ibadah berdiri, pikniknya kurang jauh. Belajar dari guru yang salah, kita maklumi, itu saudara kita yang sedang tersesat, dan mari kita tunjukkan ke jalan yang benar. Kami pemerintah sedang berusaha, sedang merumuskan sebuah peraturan. Banyak kritik memang banyak masukan tentang peraturan pendirian rumah ibadah. Sebagian saudara-saudara kita minta agar peraturan pendirian rumah ibadah dicabut saja. Karena ini akan mempersulit umat untuk mendirikan tempat ibadah. Di sisi yang lain, ada yang minta, udah biarkan saja. Itu penting. Kami pemerintah mengambil jalan di antara keduanya. Bapak-Ibu sekalian, logika dasar yang kami gunakan bahwa negeri ini harus memiliki aturan. Tidak boleh negeri ini tidak memiliki aturan. Pencabutan peraturan pendirian rumah ibadah, itu kalau kita renungkan, sebagaimana tadi pendeta Jackie juga sampaikan, kita ini harus merenung. Kita merenungkan sedikit saja. Kalau tidak ada peraturan mendirikan rumah ibadah, maka di mana satu agama mayoritas, itu nanti isinya di tempat itu ya rumah ibadah agama itu saja. Sebut misalnya di Jawa Barat ini mayoritas muslim. Kalau tidak ada aturan pendirian rumah ibadah, maka di sepanjang jalan, di sepanjang wilayah satu daerah itu, sepanjang mata kita memandang yang ada hanya rumah ibadah umat islam saja. Sebaliknya nanti di Sulawesi Utara, di Sulawesi Utara yang mayoritas umat Kristiani di sana, maka yang kita lihat sepanjang jalan, sepanjang mata kita memandang ya hanya gereja saja. Dan ini Bapak Ibu sekalian, sama sekali tidak mencerminkan kebinekaan, tidak mencerminkan keindonesiaan, dan tidak mencerminkan takdir kita sebagai sebuah bangsa yang memang beragam. Oleh karena itu, pemerintah sekarang sedang remuskan peraturan mendirikan rumah ibadah yang mempermudah peraturan sebelumnya. Tetap diatur, tetapi bagaimana peraturan ini bisa mempermudah setiap umat beragama yang ingin mendirikan rumah ibadah. Peraturan yang lama, Bapak Ibu sekalian, untuk mendirikan rumah ibadah itu ada dua rekomendasi yang harus dipenuhi. Satu rekomendasi dari FKUB, yang kedua rekomendasi dari Kementerian Agama. Di peraturan yang baru, kami usulkan kepada Presiden agar pendirian rumah ibadah itu hanya cukup satu rekomendasi, saya tidak perlu ada rekomendasi FKUB. Cukup rekomendasi dari Kementerian Agama saja. Karena kami memahami betul dari beberapa persoalan yang muncul dari pendirian rumah ibadah ini, kebanyakan itu karena rekomendasi dari FKUB tidak keluar. Sehingga pemerintah daerah tidak berani memberikan izin IMB bagi rumah ibadah. Nah ini kita buat sedemikian rupa, sehingga aturan tetap ada, tetapi aturan ini mempermudah, tidak mempersulit seperti sekarang. Nah kepada saudara-saudara umat Kristiani, saya mohon doa agar peraturan ini segera terbit dan kita hidup beragama di bangsa yang majemuk, di bangsa yang berbineka ini juga semakin tenang dalam menjalankan keyakinan kita. Bapak-Ibu sekalian yang terakhir, saya ingin mengingatkan kepada kita, selain sebagai rumah besar, selain kita memiliki saham atas negeri ini, saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian, mari kita jadikan Indonesia ini sebagai martabat kita semua. Kalau kita memiliki martabat, martabat kita ini diganggu, martabat kita ini diinjak-injak oleh yang lain, maka tidak ada pilihan buat kita selain melawan itu. Jadi kalau ada yang ingin merusak atau mengganggu martabat kita, martabat kita yang namanya Indonesia, mari kita bersama-sama melawannya. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli. Kalau yang mengganggu martabat kita sebagai sebuah bangsa ini, agama tertentu sudah tidak peduli. Kalau mengganggu Islam ya kita lawan sama-sama, kalau mengganggu Kristen kita lawan lawan sama. Karena ini martabat kita Indonesia ini. Indonesia beragam. Indonesia beragam dan keberagaman itu adalah kekuatan bagi Indonesia. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Islam. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Kristen. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghuju, dan seterusnya. Mari kita jaga bersama-sama. Saya yakin jika kita semua yang ada di sini memiliki keyakinan yang sama atas martabat kita sebagai sebuah bangsa, maka Indonesia akan baik-baik saja. Siapapun yang akan memimpin nanti. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. Sekali lagi selamat untuk Pak Pendeta Rubin Adi Abraham yang sudah terpilih kembali sebagai Ketua KPI. Semoga semakin mencerahkan dan membimbing umat dalam kebaikan-kebaikan. Selamat sore, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.